Jadi ini di komplek bunderan, di sana ada kantor pos paling selatan, kemudian di selatannya ada bank BNI, baik syariah maupun yang konvensional jadi satu di situ, cuma loketnya, bukan loket, kontornya yang berbeda. Kontor menghadap ke timur itu adalah BRI konvensional, yang kontor menghadap ke utara BNI syariah. Kemudian di utaranya ada suara agama, radio suara agama, dan ini yang akan kita bahas yaitu Innovative Academy Hub dari UGM. Dia juga menyediakan coworking space untuk startup akselerator, ya siapa tahu ada yang mau nyewa coworking space, itu UGM dan Lintas Arta, kesempatan samanya, dan kebetulan di sini ada Gabura Digital. Ada Siap Digital, Panduan Dunia Digital, Google untuk bisnismu, tips web efektif, pengalaman SEO dan SM, pendalaman SEO dan SM, membangun merek lewat video, dan kelas berbagi, sukses EKM dari wanita untuk wanita. Ini Gabura Digital. Oke, kita masuk ke dalam. Makan siang sudah siap. Ada di atas sampai paling bawah. Setelah itu, di sini, Google Business, Google Maps, baru berganti. SEO itu sini. SEO sini, iklan di 1 atau 2. Penentuan iklan di 1 atau 2, itu adanya binding, pewakan sigara kunci, dan segala macam. Ya, di luar. Ini nggak usah dibahas. Yang lebih dibahas di quality score. Nah, masing-masing website, untuk menentukan harga bindingnya, itu ada namanya quality score. Ada yang sudah familiar, Kak? Quality score? Ada? Ada, ada? Nggak ada, nggak ada. Bener, beneran nggak ada yang tahu quality score apa. Jadi quality score itu adalah yang menilai... Smart work. Oh, sticker ternyata. Gapur. Bahkan di... Di sini ada sticker loading. Coklat, kopi, dajolokan. Kemudian di sini ada... Oh, ini working space-nya yang saya kira. Mungkin tidak jadi, kita tutup aja karena hasilnya YouTube. Ini musholanya. Musholanya. Ya, kelihatan. Lumayan. Ini kamar mandi. Oke, kemudian ini tempat duduknya, ruang makan di sana. Social Entrepreneur. Takwa di sini. Terima kasih. Terima kasih. Karena nanti, user-nya bisa searching baik lewat dari alat musiknya, ke teman-teman. User-nya sudah tahu dia langsung searching alat musiknya, apapun dia yang sekedar dari aksesoris alat musik. Nah, idealis nanti, kita buat campaign. Yang beritu campaign ya. Iya, ini campaign. Yang bawah ini... Grup, grup iklan. Setiap yang grup, punya iklan ini. Saya ini grup digital strip. Apakah ini punya iklan ini? Yang banyak juta, teman-teman. Artis yang bukan juta. Kenapa sih? Kenapa kita bikin banyak iklan yang ada tujuannya di sini? Yang misalnya kayak gini sih. Tukum musik, aduh, dia punya ribuan alat musik yang ada-ada kita kenal, dia punya alat musik. Nah, dia campaign-nya dari gitar, sama alat musik juga. Nah, dia punya target, hanya Indonesia saja, bahasa hari itu. Dan hanya yang berbahasa Indonesia. Jadi, dia nanti pendapatan di display, di desktop, atau di campaign. Jadi, gitar punya gitar elektrik. Ini ganti yang untuk iklannya. Nah, ini contoh saya lagi. Ini, misalkan fashion. Ini fashion, merek juga untuk pria, wanita, atau anak-anak. Ini, gitu, tampan. Ini campaign-nya. Ini, iklan-nya. Ini pakaian pria, atau pakaian wanita. Pakaian pria, dia bisa punya. Ada pakaian, misalkan foto. Materi iklan-nya itu bisa blazer, bisa polo, jaket, denim, dan lain-lain. Jadi, untuk membuat iklan ini lebih spesifik. Karena, yang spesifik, itu kan targetnya lebih masing-masing beberapa, jadi user yang searching benar-benar sesuai dengan yang target yang dikatifkan. Pemarket yang kita bujir. Kemudian, oh ya, sebelumnya, kenapa sih? Nanti, disini ada istilahnya ambitesting. Kita bisa tahu, performa mana yang paling bagus dari iklan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau teman-teman, mungkin yang sering akan dipakai adalah Google Maps. Jadi, untuk foto lain, ada G-Soup. Di situ, di situ, ada bundlenya. Ya, kalau minumannya. Jadi, untuk komunikasi itu ada Gmail, ada kalender. Ada Hangout. Dan sekarang, kita lagi dikembangkan juga. Yang iklan-nya, apa ya? Yang sesuai-sesu-sesuai itu. Dia itu video call. Ya, Google Maps. Nah, kalau teman-teman mungkin yang sering akan dipakai adalah Google Maps. Google Maps, 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 Google Maps. Kalender ini, yang artinya dia bisa synchron. Jadi, misalnya, dalam kalender itu mau ada kumpul-kumpul apa, terus di situ dibasukkan email teman-teman. Nanti, semua teman-teman yang email yang tidak pergi situ, dia dapat pengenatan. Maksudnya, ada yang ini. Yang kalau dia juga install. Gak enaknya lagi. Karena dia disipen, di install. Dia di Google. Itu dia gak akan dimasukul. Jadi, ada yang bisa menghapus. Terus, enaknya lagi. Dia juga bisa install. Jadi, lebih dari satu orang itu bisa mengakses. Tiga-tiga komentar. Namanya apa? Instruction. Sebuah kata yang mungkin sangat popular di tahun 2018 ini. Instruction. Apa itu? Apa itu disruption? Gambangnya peralihan. Pemain baru yang sangat cepat, sangat adaptif, lebih mudah, lebih kurang, dan lain sebagainya. Mereka memakas biaya-biaya yang gak ada. Yang sebenarnya gak diperlukan. Contoh paling mudah adalah toko fisik dan lapak online. Kenapa? Karena dengan toko online kita gak perlu buka toko. Oke ya, gak perlu karyawan banyak dan lain sebagainya. Tinggal order, masuk, kirim barang, selesai. Kalau toko fisik. Belum bagus, belum renovasi, belum penataan, belum karyawan, IT, next, listrik, dan lain sebagainya. Next, kemudian, ojek, tansi, potensional, dan juga menjadi ojek dan grab. Ini sebuah disruption yang sangat luar biasa. Bahkan, sambil membuat blooper, itu kehilangan 50% pendapatannya. Tahun sebelumnya, blooper untuk...